Topik seputar kecantikan yang kita tunggu dulu bukan? Pas ya? Ya harus dipas-pasin. Mas Tompi, ini menarik sekali ya. Menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah meraih gelar spesialis bedah plastik pada tahun 2010. Dan saat ini seorang Tompi telah memiliki 12 klinik ya. Kecantikan yang ia beri nama Beautiful Aesthetic Clinic. Harganya cukup mahal untuk satu kali pindahkan perawatan kecantikan yang membuat penghasilan Tompi pun juga mungkin begitu fantastis bahkan melebihi pendapatan sebagai musisi. Nanti kita akan cross yang bersama. Baru-baru ini juga viral di media sosial. Tompi membangun rumah senilai 100 miliar. Tepuk tangan dulu untuk kesuksesan Mas Tompi. Mas Tompi, dengan baik. Saya klarifikasi dulu deh. Oh apa yang diklarifikasi? Kalau nanti bahaya sama petugas pajak. Oh gitu ya? Tapi kan itu sudah viral loh. Benar 100 miliar itu dihasilkan dari mana? Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten kreator. Oh. Iya, iya. Kenapa? Jadi mereka nulis. Itu saya marah banget tuh sama timnya Ata. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka. Rumah seharga 150 miliar malah. Bukan 100 miliar. Terus saya nanya. Lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih mas. Biar seru aja. Gila gak tuh? Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Saya, gue dipanggil sama diri. Pernah mengalami itu langsung. Dipanggil. Terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong. Ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba. Termasuk kalian ketipu gue semua kan? Terus percaya lagi. Karena kita konfirmasi ya. Padahal selama ini kan banyak sekali budaya ya. Public figure ya. Apapun profesinya itu yang flexing. Nah bagaimana pendapat mas Tom? Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dibungusnakan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggapannya terbodoh? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Udah gitu mending lo punya beneran. Punya juga enggak, belum tentu gitu. Enggak ada gunanya gitu. Mau dilihat dari sisi apapun. Dari agama, dari kehidupan sosial budaya, enggak. Enggak ada poinnya buat flexing gitu. Nah terkait dengan sosial budaya Mbak Tejo? Ya tapi apapun yang ditulis timnya Arta itu, tidak menurut esensinya kan Tompi kaya gitu aja. Enggak setuju saya. Kenapa gak setuju kan memang kaya mas Tompi? Kalau kita ngomong angka, harus proven dong. Orang saya bisa ngeliatin kok saya bangunnya berapa, saya belinya berapa. Tapi kalau tidak dari angka, Mas Tompi merasa Mas Tompi kaya enggak? Saya kaya hati aja. Woy. Kalau saya akan begini, penyanyi yang punya keberuntungan lain gitu loh. Yoh gimana? Boleh? Bisa kan? Sebenarnya bisa saja. Tapi gini Mbak Tejo, sekarang memang banyak orang yang tidak memotong klip dirinya kaya, ya itu tadi karena ada masalah pajak. Ya enggak artinya dari musik seperti Tommy Wenas, siapa? Tony Wenas. Tony Wenas, Direktur Freeport. Ada Ikang Fauzi di Property. Ada... Ini pasti baru baca postingannya Adianes nih. Enggak, aku bertemu orang yang Akri Muhammad, yang lawyer. Kadri Muhammad. Kadri Muhammad, 100 top lawyer, penyanyi juga. Artinya ada Riawan Munaf, ada Tantowi Yahya. Nah, kaya dong berarti Tombi? Ya, kalau aku sih ngeliat gini Mas, Mbah, kaya, miskin, sekaya apa, itu kan tergantung Anda ngeliatnya dimana. Gitu. Apa yang diliat gitu? Apakah punya duit 10 juta, lantas jadi orang kaya gitu? Apakah punya duit 100 miliar, lantas langsung dicap kaya gitu? Kalau saya sih gak ngeliat sesederhana itu. Orang kaya, kaya nih, duitnya ada 30 miliar, utangnya 35 miliar, kaya gak? Tapi kameramu bagus-bagus. Ya, tapi utangnya 35 miliar. Nah, itu yang kadang tidak ditunjukkan ya, di media sosial ya. Duitnya 30 miliar, oh laporan kaya 30 miliar, tapi utangnya 35 miliar, mampus gak tuh? Kalau Mas Tompi sendiri, termasuk yang banyak utang gak sih? Kalau boleh tahu. Saya ada utang. Ya, kalau baru bisnis, buat saya baru hutang. Puterin duitnya gitu. Yang penting, pekerjaannya jelas, kita tahu, ini bisa buat nutupin utang. yaudah kerjain gitu. Lebih suka kaya tapi berhutang, atau gak kaya tapi gak ada hutang? Lebih suka berusaha dengan memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatin. Tepuk tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.